Maya Estianti habiskan 115 juta per jam jemput suami pakai private jet. Kehidupan Maya Estianti saat ini dapat dibilang bergelimang harta. Sejak menikah dengan pengusaha Tajir Irwan Musri, kehidupan dia berubah drastis. Maya kerap sana-sini pakai private jet dan makin sering ke luar negeri. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Mantan istri Ahmad Dhani itu juga sering membagikan momen di dalam private jet. Ta sendiri, dia sering mengajak ketiga putra tampannya dan tim manajemen. Kehidupan Maya sejak menikah dengan Irwan sangat jauh lebih baik dari sebelumnya. Maya juga beberapa kali naik private jet bahkan hanya untuk keluar kota saja. Namun kali ini ada yang beda ketika dia naik private jet. Apa ya? Produser musik Maya Estianti membagikan momen ketika ia sendiri naik jet pribadi ke Bali untuk menjemput suami. Namanya juga private jet. Tak ada lagi penumpang lainnya. Maya mengatakan bahwa dia hanya sendiri. Gue sendirian di pesawat. Semuanya enggak ada. Cuma ditemani pramugari dan pilot. Baru kali ini gue mengalami terbang sendiri. Tanpa anak-anak dan suami. Kata Maya Estianti lewat kanal YouTube Maya Aleldul TV. Jumat, tanggal 25 Juni 2021. Tahun 2021. Maya mengaku rindu terbang bersama anak-anaknya yang selalu membuat suasana ramai. Lalu, dia menikmati minuman yang disuguhkan pramugari. Selama perjalanan, dia juga menyantap hidangan salmon yang disajikan. Jadi kalau naik pesawat pribadi kita bisa rekes makanan sendiri. Biasa mereka akan bertanya, mau rekes makanan apa besok? Sebelum terbang, ungkap Maya menjelaskan. Maya mengajak pramugari yang sudah punya jam terbang tinggi tersebut. Dia menanyakan berapa biaya yang dihabiskan untuk bisa pakai private jet selama satu jam. Kira-kira sejam untuk pakai pesawat tipe ini. Kalau sewa per jamnya berapa yambak? Tanya Maya Estianti. 8.000 dolar AS atau setara rep 115 juta saja. Jawab sang pramugari. Maya terkejut mendengar nominal tersebut karena belum termasuk dengan biaya lainnya. Sang pramugari itu juga menjelaskan proses ground handlingnya yang merupakan proses parkir pesawat saat tiba di bandara. Tapi belum sama catering. Belum sama ground handlingnya. Belum inklusif. Jadi plus-plus tutur sang pramugari. Terima kasih telah menonton!